Nah Jadi Ini Bekas pola yang belum dibersihkan Karena baru selesai banget Belum di finishing Nanti kita finishing lagi Ini bekas pola Nah ini tulisan polisi militernya Seperti tadi saya katakan Bisa dimasukin ke dalam Dan ini bisa jadi gak ada ya Tulisannya Nah sekarang ada Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Selamat malam sahabat garfi semua Dimanapun kalian berada Semoga pada sehat semua Dan sukses selalu Amin Baiklah sahabat garfi semua Pada video kali ini Kami ingin memperlihatkan Kepada sahabat garfi semua Desain-desain contoh Untuk jaket Polisi militer Sebagai mana kita ketahui Polisi militer ini Seringkali disingkat dengan PM atau POM Yaitu polisi dari organisasi militer Yang bertugas menjelenggarakan Pemeliharaan Penegakan disiplin Hukum dan tata tertib di lingkungan Militer suatu negara Dalam rangka mendukung Tugas pokok militer Untuk menegakkan Kedaulatan negara tersebut Wah Keren sekali ya Ngebahas negara Oke Jadi di dalam penyelenggaraan Tugasnya itu Tentu saja Para polisi militer ini Memiliki atribut-atribut tertentu Nah Lalu Apa hubungannya Sama jaket kulit Oke Apa hubungannya Dengan garfi sleder Marilah kita bahas Satu per satu Oke Kenapa Kali ini Videonya tentang jaket kulit Tetapi ngebahas Tentang polisi militer Karena Di google Tentu saja Kita semua sering Melihat Berapa banyak orang Yang mencari Jaket polisi militer Untuk jaket polisi militer ini Kami menyediakan Dengan bahan Jaket kulit Asli ya bro Bukan Palsu Atau imitasi Sehingga Materialnya Sangat mewah Sangat hebat Sangat kuat Dan sangat Awet sekali Gak usah lama-lama Kita lihat saja Referensi model-model Jaket kulit polisi militer Oke Inilah Jaket kulit polisi militer Yang Ada di Jagat Dunia Maya Wabil khusus Adalah Jaket kulit yang pernah dibuat oleh Garfi sleder Baiklah Yang pertama Kita akan melihat Desain Semi Sport PM Oke Jaket semi sport PM ini adalah Jaket kulit Dengan Gaya semi sport Yang Tidak terlalu Rame Dan tidak banyak Kotak-kotaknya Tetapi Tentu saja Memiliki Desain yang Stylis dan Sporty ya bro Oke Untuk desain ini Sobat garfi semua Kita lihat Di bagian Pundaknya Ada Sakoder Kemudian Di bagian Apa ini Tangannya Pangkalangan Juga ada variasi Busa-busa Seperti itu Untuk Menambah Style Kemudian Dari segi Saku Memiliki Empat Saku Dan satu Di dada Bagian Dalam Untuk Kerahnya Menggunakan Kerah Siang I Dan Tidak ada Golpi Atau penutup Sleting Sleting Sletingnya Terlihat Tidak Ketinggalan Jaket PM Ini Seperti Khasnya Yang lain Biasa Menggunakan Sakoder Di bagian Pundak Tidak Ketinggalan Juga Jaket ini Dilengkapi Dengan Velcro Untuk Nama Dan Juga Dari Di PC Mana Disini Ada Contohnya Dari POM AU POM Ini Ada POM Dari AL Ada POM AD Dan POM AU Kali ini Kita Dari POM AU Dilengkapi Dengan Velcro Ada Tulisannya Dan Ini Bordir Pake Bordir Komputer Sehingga Kualitasnya Dijamin Akan Bagus Sekarang Kita Lihat Bagian Belakang Belakang Jaket Ini Pakai Lidah Seperti Ini Yang Mana Lidahnya Ini Bisa Dimasukkan Kedalam Dan Sewaktu Waktu Bisa Tidak Digunakan Tulisannya Sehingga Bisa Dipakai Ini Ada Sedikit Bekas Pola Nanti Kalau Sudah Dibersihkan Ini Jadi Hilang Jadi Bersih Dan Mengkilap Nah Ini Pakai Bahan Yang Bisa Terlihat Dalam Gelap Kalau Keserot Lampu Ini Jadi Jelas Jadi Bagus Buat Tugas Malam Oke Ini Lidahnya Lagi Dikeluarkan Dan Ini Ada Yang Pakai Kancing Ada Yang Tidak Kebetulan Yang Ini Tidak Seperti Inilah Penampakan Dari Belakangnya Nah Sekarang Kita Bahas Untuk Model Yang Kedua Yang Kedua Ini Jaket PM Menggunakan Gaya Dengan Semi Sport Ban Fluid Kenapa Kita Sebut Dengan Semi Sport Ban Fluid Maksudnya Semi Sport Ban Fluid Desain Masih Semi Sport Tetapi Ada Perbedaan Perbedaan Di Antara Yang Paling Mencolok Adalah Di Bagian Pundak Dan Pangkal Langan Juga Di Bagian Penutup Slating Dan Bagian Bawah Dimana Jaket Ini Menggunakan Ban Di Bagian Bawah Jahitan Yang Berukuran Sebesar 5 Centian Kemudian Ada Golpi Yang Sebesar 4 Centian Nah Ini Modelnya Bisa Dilepas Bisa Dilepas Nah Ini Bedanya Bisa Dipakai Rompi Bisa Bisa Dipakai Jaket Nah Untuk Keseluruhan Seperti Kerah Golpi Dan Bagian Lainnya Hampir Mirip Perbedaan Yang Paling Mencolok Dari Model Yang Pertama Adalah Pada Variasi Jahitan Yang Ada Di Bagian Bahu Juga Di Bagian Pangkal Lengan Di Bagian Fungsi Tangan Yang Bisa Dilepas Itu Juga Ada Golpi Depan Ada Diban Di Bagian Bawah Model Saku Atas Dan Bawah Juga Beda Ini Pakai Model Yang Buat Jacket Formal Tetapi Yang Bagian Atas Tertutup Seperti Biasa Di Bagian Dalam Masih Ada Saku Untuk Saku Tersembunyi Oke Bagian Belakang Dari Jacket Ini Hampir Sama Dengan Yang Pertama Yang Membedakan Bagian Atasnya Variasi Jahitannya Lebih Stylis Kemudian Dari Segi Lidahnya Lebih Kecil Tapi Menurut Saya Lebih Bagus Dan Juga Ini Ada Variasi Di Bagian Siku Ini Kotak Kotak Ketupat Menjadi Memberikan Aksen Yang Stylis Banget Dan Ini Bagus Di Bagian Ujung Tangan Ini Pakai Slating Untuk Memudahkan Buat Sobat Garfish Jika Mau Memasukkan Dan Mengeluarkan Tangan Apalagi Yang Pakai Aksesoris Jam Tangan Dan Lain Sebagainya Apalagi Pakai Seragam TNI Yang Lumayan Agak Agak Ini Ya Apa Tebal Gitu Jadi Dengan adanya Ini Akan Lebih Memudahkan Buat Kamu Itu Untuk Model Yang Kedua Oke Masih Di Jacket PM Style Yang Ketiga Ini Saya Namakan Dengan PM V Style Kenapa Disebut Dengan PM V Style Jacket PM Di Bagian Depan Terkesan Seperti Huruf V Dimana Ada Variasi Kotak Kotak Sampai Ke Hampir Pertengahan Dari Badan Jacket Ini Di Bagian Dada Ini Masih ada Velcro Untuk Menyimpan Nama Dan Identitas Dari Pimana Kemudian Dari Bagian Tangan Ini Lebih Panjang Dan Ini Dibuat Keliling Kalau Yang Model 2 Itu Tadi Hanya Di Bagian Depannya Saja Kalau Ini Diputer Ada Kotak Kotak Diputer Terus Bawahnya Sama Model Ban Juga Di Bagian Tangan Sama Bagian Kerah Ini Mengusung Kerah Langsung Jadi Ini Sampai Ke Ujung Apa Ke Bagian Leher Sehingga Lebih Protektif Dari Model Yang Kedua Ini Bisa Lebih Memproteksi Daripada Angin Yang Datang Sehingga Lebih Aman Untuk Sakunya Ini Juga Sama Ada Empat Di Bagian Luar Depan Dan Satu Di Bagian Dada Dalam Sehingga Banyak Space Buat Nyimpen Untuk Fluid Nya Juga Ada Cetet Di Bagian Dada Ini Ada Snap Bottom Di Sebelah Dada Kiri Untuk Bagian Belakang Jaket Ini Sama Halnya Dengan Jaket Jaket PM Sebelumnya Dimana Di Jaket Ini Ada Tulisan Polisi Militer Dengan Bordir Komputer Yang Dibuat Di Atas Seperti Lidah Ada Lidah Di Bagian Belakang Itu Untuk Tiga Model Untuk Jaket PM Yang Ketiga Kita Sebut Dengan PM V Style Sekarang Kita Akan Melihat Penampakan Daripada Jaket PM Yang Keempat Oke Check it out Oke Nah Sekarang Kita Memasuki Jaket Model Yang Keempat Kita Beri Nama Jaket PM Strip Putih Kenapa Disebut Strip Putih Karena Di Bagian Depan Jaket Ini Menggunakan Warna Putih Dan Disini Ada Tulisannya Kita Simpan Di Bagian Strip Yang Bergaris Horizontal Stilenya Hampir Mirip Dengan Yang Nomor Tiga Bedanya Di Bagian Kerah Saja Sama Di Bagian Strip Yang Ini Untuk Bagian Tangan Dan Bagian Bawah Keseluruhannya Hampir Sama Dan Sakunya Ini Hanya Memiliki Dua Saku Di Bagian Depan Dan Satu Di Bagian Dada Dalam Oke Ini Terlihat Terlihat Lebih Simpel Dari Yang Nomor Tiga Namun Ada Perbedaan Yang Harus Kita Jelaskan Sehingga Kalian Bisa Menentukan Mau Yang Mana Jaket PM Yang Akan Dibuat Oke Belakangnya Kita Lihat Penampakan Belakangnya Seperti Apa Nah Seperti Ini Oh Sorry Yang Ini Ternyata Bukan PM Tapi Modelnya Hampir Sama Kita Pakai Ini Jaket Polisi Ini Mungkin Yang Pesan Kemarin Dari Kepolisian Gak Apa Ya Yang Penting Ada Referensi Kalau Dari PM Yang Akan Memesan Tinggal Tulisannya Diganti Polisi Militer Kalau Dari Kepolisian Denwal Dan Lain Sebagainya Itu Tinggal Tulis Pakai Polisi Seperti Ini Asal Jangan Sampai Bukan Polisi Bikin Jaket Seperti Ini Ya Karena Akan Dirazia Jangan Cari Masalah Ya Hidup Sudah Sulit Jangan Mempersulit Diri Itulah Empat Model Jaket Kulit PM Yang Bisa Kalian Jadikan Referensi Di Dalam Meng Custom Jaket Kulit Di Garfish Leather Oke Jangan Lupa Di Subscribe Channel Kemudian Dibagikan Ke Rekan Rekan Perjuangan Sahabat Garfish Semua Yuk Indonesia Bisa Bikin Produk Yang Berkualitas Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabang Bikin Dabang Dabang Terima kasih.